Guys kalian percaya gak nih anak cewek ini umurnya baru 15 tahun tapi mukanya kayak nenek-nenek Awalnya dia ini lahir seperti bayi pada umumnya Tapi hari demi hari pertumbuhannya ini cepet banget dong guys Dan pas diperiksa ke dokter, dokternya pun kaget nih Karena anak ini baru umur 1 tahun seperti terlihat umur 4 tahun Terus pas dia umur 5 tahun terlihat seperti umur 20 tahun Dan pas dia menginjak umur 15 tahun wajahnya ini seperti umur 60 tahun guys Kayak nenek-nenek banget kan guys Walaupun terlihat seperti nenek-nenek nih Tapi organ tubuhnya itu berjalan secara sempurna Karena wajahnya itu tua banget Di sekolahan dia ditakuti nih sama temen-temennya Karena dia suka marah-marah gak jelas kayak nenek-nenek beneran guys Dia pun kesulitan nih untuk mencari teman Bahkan dia pun gak pernah pacaran Karena sejauh ini dia belum menemukan seseorang yang tepat guys By the way kalian yang nonton video ini umur berapa nih? Coba dong komen di kolom komentar ya Si tikus ini penakut banget guys Setiap dia ketemu hewan lain dia selalu ngumpet nih Kalau pas ada angin dia juga takut Dia langsung buru-buru nyari lubang untuk bersembunyi nih Karena tikus ini penakut Akhirnya dia suka diejekin sama temen-temennya Karena gak mau nih diejekin terus sama temen-temennya Akhirnya tikus ini pun memberanikan diri Mendekati singa yang lagi tidur Dia pun naik nih ke badan singa Dan memperlihatkan keberaniannya itu kepada temen-temennya Agak lama singanya ini malah bangun guys Si tikus pun jadi jatuh tuh Si singa pun terlihat sangat marah nih Dan si tikus mulai ketakutan Singa pun nanya nih sama si tikus Kenapa kamu naikin badanku? Dengan badan gemetar si tikus menjelaskan nih Alasan naik ke badan singa itu Si singa pun kasian nih Mendengar alasan si tikus Dan karena si singa udah kenyang Si tikus ini pun disuruh pergi deh tuh Untung aja singanya udah kenyang ya guys Kalau lapar udah abis deh tuh dimakan sama si singa Kasian banget nih guys Cewek ini dijauhi temen-temennya Cuman gara-gara gak pernah komen di postingan temennya itu Jadi ceritanya cewek ini tuh murid baru Dan dia berteman dengan cewek yang populer sekolahnya Mereka pun mulai berteman nih di sosial media Dan mereka pun berteman baik di kehidupan nyata Nah suatu hari dia itu ngechat temennya Untuk ngajak temennya itu main Tapi temen populernya itu selalu menolak Dan kali ini dia coba chat lagi Tapi cuman di-read doang Akhirnya cewek ini pun langsung menelpon temennya itu Tapi pas diangkat nih guys Temennya itu malah marah-marah sama dia Bahkan cewek ini dikatain Kalau dia itu bukan temen yang baik Cuman gara-gara dia gak pernah komen nih Di postingan temennya itu Si cewek populer itu Akhirnya gak mau nih temenan sama dia lagi Dan keesokan harinya Pas di sekolah Dia selalu dihina nih sama temen populernya itu Sejak saat itu dia pun ngerasa nih Kalau temen populernya itu Pilih-pilih dalam berteman Akhirnya dia pun mulai menjauh dari temennya itu Dan dia lebih baik memilih temen yang lain Kalau kalian punya gak temen yang jahat kayak gitu Coba dong komen di kolom komentar ya Dega banget nih guys Suaminya ini ngusir istrinya pergi dari rumah Cuman gara-gara istrinya ini punya sisik Setelah dia periksa ke dokter Ternyata dia ini memiliki penyakit langka Setiap hari dia ngerasain gatel banget nih Karena sisik itu Terus pas istrinya ini mau mandi Dilarang sama suaminya Takut nula Jadi istrinya ini disuruh mandi air hujan di luar kayak gini Karena ngerasa malu banget nih Saat dia mau perikmini market Dia pun menutup wajahnya dengan kain seperti ini Tapi saat di kasir mau bayar Eh kain itu malah jatuh guys Orang-orang disana pun pada ngeliatin Karena malu dia pun langsung guru-guru pergi dari tempat itu Saat dia lagi main handphone Eh dia ngeliat suaminya itu lagi selingkuh sama perempuan lain Dia pun marah banget dong Dan saat suaminya ini pulang ke rumah Suaminya ini dilarang untuk masuk Akhirnya dia pun mengugat cerai suaminya di pengadilan Perusahaan suaminya ini pun mulai bangkrut nih Tapi setelah pisah dari suaminya Wanita ini malah jadi model guys Karena dia punya keunikan sendiri Jadi banyak orang yang mengaguminya Siput ini menyambatkan paus yang sangat besar guys Kok bisa ya? Jadi ceritanya di sebuah kelas Anak murid ini menertawakan ibu gurunya Karena ada seekor siput nih Yang nempel di baju ibu guru ini Lalu semua murid ini pergi ke tepi pantai Untuk melepaskan siput tersebut Tapi pas sampai sana mereka kaget banget nih guys Karena ada seekor paus yang terdampar Mengetahui paus itu masih hidup Ibu guru ini pun langsung gue cip nih Minta bantuan Setelah bantuan datang Mereka pun mulai bekerja sama nih Menggali sebuah lubang di sekitaran paus tersebut Bahkan si siput kecil ini pun Ikut ngebantu guys Baik banget ya Saat air laut sudah mengenai siput Bocil ini pun menyimpan siput itu Di atas tubuh siput guys Semua orang pun bekerja sama nih Mendorong badan siput itu Supaya bisa pergi ke laut Nah akhirnya si paus ini pun bisa selamat guys Bersama si siput Nah sebagai makhluk hidup Kita juga harus saling tolong-menolong ya guys Sama kayak cerita di atas ini Orang-orangan sawah ini disukai sama para jagung loh guys Di sebuah ladang ada orang-orangan sawah nih Yang suka banget sama buku-buku komik Apalagi komik-komik tentang koboy guys Sehari-hari dia gak ada kerjaan banget nih guys Cuman baca komik dan berhayal jadi koboy Suatu ketika dia ketiduran Dan pas dia bangun dia kaget banget Karena jagung-jagung disana itu lagi dibantai nih sama seorang monster Padahal itu bukan monster guys Tapi pemilik ladang nih yang lagi panen Dan orang-orang asawa ini malah berhayal terus Seolah-olah dia jadi koboy beneran Dia berlagak kayak lagi nembak-nembak gitu nih guys Padahal dia lagi halu Dia juga berhayal lagi megang basokan nih Padahal itu kayu guys Si orang-orang asawa ini juga lompat nih Ke mobil pemilik ladang Untuk mengambil alih ke mudi mobil itu Akhirnya mobil itu pun jadi oleng nih guys Terus nabrak gudang dan meledak Beruntung orang-orang asawa ini selamat nih guys Dan dia disambut suka cita sama jagung-jagung yang ada disana Sampai jumpa